Hai sahabat, selamat datang di channel Insomnia Project Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara mengunci akun twitter Jadi nanti akunnya akan tergembok seperti instagram ya Jadi orang lain tidak bisa ngapain akun kalian Oke jadi caranya cukup mudah Pertama silahkan kalian buka twitternya Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan untuk klik dulu tombol subscribe nya Dan juga nyalakan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini Oke jika sudah silahkan kalian masuk dulu di beranda Nah nanti akun kalian jika di private akan ada logo gemboknya ya seperti ini Nah nanti di nama kalian akan ada gembok seperti ini Oke jadi untuk caranya Pertama posisikan akun kalian di beranda Kemudian masuk ke logo akun kalian di pojok kiri atas Di pojok kiri atas ada logo akun twitter kalian Silahkan kalian klik Oke kita klik Next selanjutnya kalian masuk ke menu pengaturan dan privasi Oke kita masuk ke menu pengaturan dan privasi Next selanjutnya kalian pilih menu privasi dan keamanan Nah disini ada untuk pengaturan privasi tweet ya Dimana undangan tweet anda Hanya pengikut saat ini dan orang yang nanti anda setuju yang akan dapat melihat tweet anda Untuk bagian ininya masih mati dan kita tinggal klik tombolnya Sehingga berwarna biru ya Oke kita klik seperti ini Maka nanti akan otomatis akun kalian terprivasi ya Jadi orang lain tidak bisa melihat tweet-tweet kalian ya Baik itu postingan foto ataupun postingan kata-kata Oke sekarang kita coba lihat di profil saya Apakah akunnya sudah tergembok atau tidak Kita masuk ke profil Nah disini belum tergembok ya kita repress dulu Nah nanti setelah di repress akan ada logo gembok di pinggir nama kalian Seperti ini Jadi yang bisa melihat tweet kalian sekarang hanya teman yang sudah anda ikuti sebelumnya Ya juga orang yang kalian setujui untuk menjadi teman kalian Seperti itu Sisanya yang kepo-kepoin akun kalian tidak bisa melihat tweet-tweet yang sudah kalian buat Seperti itu Jadi mungkin demikian untuk cara mengunci atau memprivasi akun twitter kalian Semoga videonya bermanfaat Sampai bertemu di tutorial selanjutnya Hiduplah dan bahagia